Tengis Ria Ricis tumpah mendapat pembelaan dari warganet. Ini terkait dengan tudingan miring soal sang mertua. Dalam video yang hadir di TikTok, seorang warganet awalnya mengunggah foto Ria Ricis. Ia lantas meluapkan kekesalan pada orang-orang yang menyebut si selebgram pelit kepada sang mertua. Padahal kata si warganet, Ria Ricis termasuk YouTuber dermawan. Terbukti saat ibu satu anak ini sering giveaway kepada followersnya. Mertua diduga jadi salah satu faktor munculnya polemik dalam rumah tangga pasangan Ria Ricis dan Toku Rian. Sang YouTuber memang tak cuma sekali sempat menyinggung perihal mertua dalam curhatannya di media sosial. Ria Ricis tulis balasan haru setelah dibela warganet karena dituding pelit ke mertua. Video tersebut berisikan tentang kegeraman salah satu warganet dengan para haters yang menuding Ria Ricis pelit kepada ibunda Toku Rian. Akun tersebut menilai bahwa yang dinginkan YouTuber berusia 28 tahun tersebut hanyalah kejujuran. Bahkan, akun tersebut juga menilai bahwa tak ada mertua yang menganggap menantunya seperti anak sendiri. Menurutnya, sifat mertua sangat berbeda dengan ibu kandung. Mengetahui pembelaan itu, pemilik nama asli Ria Yunita ini menuliskan balasan harunya. Dengan emotikon menangis, Ricis mengucapkan terima kasih lantaran netizen itu sudah membela dirinya. Terlebih, Ricis menganggap netizen itu juara seolah mengerti isi hatinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tribun X Menghadirkan lokal menjadi Indonesia